Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mahasiswa-mahasiswi dan pembelajar bahasa Arab rahimahkumullah kita lanjutkan materi kita tentang Fasa Hadul Kalam dalam pembahasan ilmu al-balagah kitab Qawa'ilullah al-Arabiyah kami ingatkan bahwasannya apabila antum kalian ingin mendownload kitab yang berbentuk file pdf maka pada deskripsi video ini sudah kami cantumkan link untuk mendownload kitab ini sekarang apa yang dimaksud dengan Fasa Hadul Kalam wa Fasa Hadul Kalami salamatuhu mintana furil kalimat mujid tamiatan wa min du'afi ta'lif wa min ta'akid ma'a Fasa Hadul Kalamihi yang dimaksud dengan Fasa Hadul Kalam adalah terhindarnya kalam atau jumlah dari tanah furil kalimat dalam keadaan tersusun dan dari kelemahan susunan dan dari ta'akid ta'akid itu maknanya semrawut ta'akid ambura dul sekarang apa maksud dari tanah furil kalimat mujid tamiatan fa'at tanah furu fa'at tanah furu wasfun fil kalami yujibu thiqlahu alal lisani wa'usran nutuqibihi sifat kalam atau jumlah yang menimbulkan berat bagi lidah dan sulit mengucapkannya atau sulit membacanya nahwu contohnya adalah fi raf'i arshish syar'i mis luka yashra'u fi raf'i arshish syar'i mis luka yashra'u disini ada lafal-lafal ada huruf-huruf yang sama ta'aknya itu hampir hampir sama contohnya fi raf'i a fa'nya mati kemudian disini a'in kasro ketemu dengan a'in fatha yang sesudahnya fi raf'i arshish syar'i shish syar'i shin kasro masuk pada shin yang berharokat fatha fi raf'i arshish syar'i setelah ada shin-shin dua di depan ada a'in tadi ya ada a'in di depan tadi juga ada a'in raf'i syar'i kemudian mis luka saknya mati sak ini mirip dengan ya sak sak shin-shin itu hampir hampir mirip-mirip ya mis luka yashra'u di akhir kata atau di akhir kalimah ada kalimah yashra'u shin mati ada ro ada a'in nah ini kalau memang kalau dibaca satu-satu itu tidak tidak berat untuk diucapkan ya fi raf'i arsh'i asyar'i mis luka yashra'u nah ini tidak tidak berat tapi kalau mujid mujid tamiatan mujid tamiatan dibaca secara apa ini secara jumlah atau kumpulan dari beberapa kalimah ini yang yang berat ini inilah yang disebut dengan tanah furul tanah furul kalimat mujid tamiatan kalau dalam bahasa Jawa itu juga ada ini hanya kiasan saja tapi ini kalau dalam bahasa Jawa tidak ada kaedahnya yang tanah furul kalimat mujid tamiatan ya contohnya adalah laler lari rolas laler lari rolas nah laler itu lalat lari lari itu lari itu ada makna dua ya lari itu satunya bermakna sayap satunya bermakna anak 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 kecil lari rolas rolas itu dua belas laler lari rolas itu kalau dibaca secara berulang-ulang itu berat itu laler lari rolas lari lari laler lari rolas nah coba anda coba anda ulang-ulang itu nah itu kalau sulit nah itulah disebut dengan tanah furul kalimat mujut tamiatan ada contoh-contoh yang lain ya dalam bahasa Jawa tapi di Jawa ini tidak ada kaedah itu tetapi ada kesamaan ketika dalam pengucapan kata-kata yang sulit tadi itu omay loriril omay omay loriril omay loriril 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 omay itu rumahnya loriril itu di utaranya ril ril itu ya ril kereta itu bahasa Jawanya sama dengan bahasa Indonesia ril loriril di utaranya ril loriril 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 tadi itu lari laler lari rolas itu juga sulit untuk di ucapkan itu contoh kalau di umpamakan dengan bahasa Jawa nah ini yang bisa tahu ini ya tentu min lisanil arob orang arob yang merasakan contoh yang selanjutnya tidak ada di dekat kuburan harap sebuah kuburan maknanya tidak ada di dekat kuburan harap sebuah kuburan disini ada lafat kurba kofrokba kobri itu juga kalau dilihat dari susunan kurba dengan kobri itu apa susunan kata hurufnya itu sama cuman dibalik ya kobrun nah ini sama ya kobru kurba kobri harap nah ini ada rok mati dan bak tinggal yang yang beda itu haknya nah ini kalau di ucapkan secara bersamaan ini sulit walaysa kurba kobri harbin kobru yang contoh selanjutnya karimun mata amdah hu amdah hu walwara ma'i wa'idha ma'lum tuhu lum tuhu wahdi saya ulangi karimun mata amdah hu amdah hu walwara ma'i wa'idha ma'lum tuhu lum tuhu wahdi lum tuhu lum tuhu wahdi artinya orang mulia apabila aku memujinya aku memujinya bersama orang-orang lain tetapi apabila aku mencelahnya aku mencelahnya sendiri jadi kalau memuji seseorang orang lain ikut tetapi ketika mencelah dan dia hanya mencelah sendiri itu makna dari nalzem ini yang menjadi fokus kita adalah lafad amdah hu amdah hu pengulangan lafad ini itu kan apa tanavur berat karimun mata amdah kemudian yang terakhir ada ma'lum tuhu lum tuhu lum tuhu lum tuhu wahdi ini yang disebut dengan tanavurul kalimat mujid tamiatan yang selanjutnya du'fut ta'lif wa du'fut ta'lif ka'unul kalami ghayra jarin ala qanunin nahwi al-mashhuri kal'idmari qabla zikri lafzan warudbatan jadi yang dimaksud dengan du'fut ta'lif adalah keadaan kalam atau jumlah tidak mengikuti peraturan kaedah atau tidak mengikuti kaedah ilmu nahwu yang masyur seperti menggunakan domir kal'idmari qabla zikri lafzan warudbatan jadi menggunakan domir sebelum menyebutkan lafadnya dan kedudukannya jadi tidak ada yang dirujuk ke depan itu maksudnya kira-kira ya coba kita kasih contoh dalam nazam ini jadi contoh dalam contoh ini adalah jazal banuhu nah lafad hu ini loh ada domir hu pada lafad banuhu ini diletakkan lebih dahulu daripada abal gilani yang menjadi rujukannya itu jazal banuhu abal gilani padahal seharusnya kan abal gilani seharusnya menyebutkan lafad abal gilani terlebih dahulu kemudian baru domir itu ya kembali kepada lafad abal gilani makna nazam ini adalah terjemahannya adalah abul gilani masyarakatnya telah memberinya balasan jasa karena dia telah tua dan baik perbuatannya tapi dengan balasan seperti yang diterima oleh sinimar sinimar itu adalah perbuatan baik yang dibalas dengan perbuatan jelek perbuatan baik dibalas dengan kejahatan itu makna dari sinimar jadi mahal syahidnya nurak kis an lafad atau domir hu tadi itu domir hu diletakkan terlebih dahulu sebelum domir domir yang dirujuki itu secara kaedah ilmu nahu yang masyur itu tidak boleh selanjutnya pada lafal al-masyur ada footnote yang keterangannya adalah faduqfut ta'lif yansha'u minal udhuli anil mashhuri ila qawlin lahu sihatun inda ba'di ulin nazuri fa'in khalafat ta'lif ul-kalam il-qanun al-mujbah alaih bajar ril-fa'ili waraf'il maf'uli watakdim il-musnad il-mahsur bi'innama fa'fasidun gairu maka dengan demikian duqfut ta'lif itu akibat penyimpangan dari kaedah-kaedah yang telah terkenal atau telah maklum telah mashhur kepada perkataan yang hanya dipandang oleh sebagian ahli bahasa maka kalau susunan itu menyimpang dari kaedah-kaedah bahasa yang disepakati seperti penyimpangan menjarkan fa'il dan merofakkan maf'ul dan menahulukan musnad pada jumlah yang ada hasr dengan in-nama maka kalam itu berarti rusak tidak dipandang baik yang selanjutnya at-ta'qid ta'qid itu apa sih wat-ta'qid yang disebut dengan ta'qid adalah keadaan kalam tidak menunjukkan arti yang jelas pada maksudnya ayyakunal kalam khofiyyad dalalati alal ma'nal murad jadi keadaan kalamnya itu tidak menunjukkan arti yang jelas pada maksud apa maksudnya ini tidak jelas nah wal khofau dan ketidakjelasan itu imma min jihad adakalanya dari segi atau dari faktor lafatnya disebabkan takdim ya ini mendahulukan aw takhir atau mengakhirkan lafat aw faslin yaitu atau memisah dan sebab-sebab tadi itu wayusam ma ta'qid dan lafziyan dan ini disebut dengan ta'qid lafzi seperti ucapan mutanabbi jafakad wahum la yajafahuna bihabihim syiamun alal hasabil aghar ridala ilu ini kira-kira susunan kalau kita terjemah kalau kita mengartikannya fa'inna takdirahu maka kira-kiranya maka sesungguhnya kira-kiranya adalah jafakad bihim syiamun dalailu alal hasabil agharri wahum la yajafahuna biha kemegahan telah ada pada mereka yang menunjukkan merdapat mulia tapi mereka tidak sombong dengan kemegahan itu kalau kita mengartikan dari nazom yang atas itu tidak ketemu jafakad wahum la yajafahuna biha ini kan wahum la yajafahuna biha ini kan ditakdimkan ini didahulukan ini mana fa'ilnya fa'ilnya ada di syiamun kemudian lafad dalailu itu adalah sifat dari syiamun nah ini yang disebut dengan takkit lafzi takkit maknanya adalah keadaan kalam tidak menunjukkan arti yang jelas pada maksudnya nah kalau kesamaran itu dari apa dari lafad nya bersumber dari lafad bisa disebabkan takdim atau takhir atau fasal maka disebut dengan takkit lafzi wa'imma min jihadil makna bisabab isti'mani majazatin wakinayatin la yufhamul muradu biha wa'yusamma ta'kidan maknawiyan dan ada kalanya ketidakjelasan itu dikarenakan faktor makna atau faktor arti dengan sebab pemakaian kiasan-kiasan majaz 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 aw kinayat atau perumpamaan perumpamaan yang tidak dibahami maksud dari kiasan-kiasan tersebut dan takkit ini disebut dengan takkit maknawi seperti ucapanmu nasyarul maliku al-sinatahu fil madinah nasyarul maliku al-sinatahu fil madinah maknanya raja itu telah menyebarkan lidah-lidahnya di kota lidah-lidahnya di kota murid dan jawasisahu yang dimaksud dengan kata al-sinah al-sinah adalah jawasis yakni mata-mata wassoabu nasyarul uyunahu dan yang betul adalah dengan menggunakan kalimah atau jumlah nasyarul uyunahu dia menyebar mata-mata mata-matanya dia menyebar mata-matanya nasyarul uyunahu mata-mata mata-mata tapi di disini diungkapkan dengan al-sinah lidah atau lesan jadi susunan yang tepat harus nasyarul uyunahu dan seperti ucapannya waqaulihi saat lubu bu'adad dari ankum nitak rubu wataskubu aynayya addumu'ali tajmuda aku minta rumah itu jauh dari kamu agar kamu dekat dan kedua mataku menumpahkan air mata karena peku haithukana biljumudi anis sururi ma'annal jumud yuknabihi anil bukhli bidumu'i waktal bukai dimana dia mengkiaskan kata al-jumud atau kegembiraan pada kata al-jumud untuk mengkiaskan tentang kikir air mata pada waktu menangis artinya pada saat pada saat menangis itu sampai tidak mengeluarkan air mata itu maksudnya taskubu'ayna yadumu'ali tajmuda maka disini penggunaan kiasan-kiasan perumpamaan ini yang menjadikan kesamaran makna yang disebut dengan ta'kid maknawi yang ketiga fasohatul mutakallim apa yang dimaksud dengan fasohatul mutakallim jadi yang dimaksud dengan kefasohan pembicara adalah bakatnya yang memungkinkan dia sanggup menyatakan maksud dengan perkataan yang fasih dalam tujuan apa saja atau apapun tujuan pembicaraannya dia mampu malakatun yak tadirubiha ala ta'biri anil maqasudi bikalamin fasihin fi ayi gharudin kana demikian penjelasan tentang fasohat dan akan kita lanjutkan tentang penjelasan balagah syukran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati